Iya, semacam group Jadi buat netizen yang belum tau forum itu adalah group Ya bukan ah Kok forum group sih apa nih? Masa? Forum itu bukan group, itu kayak partai gitu loh Itu lebih kayak ke art malah ya Art art Desain grafis kan itu art malah Jadi luar dari desain grafis? Itu kayak alat sulap gitu loh Kayaknya si ini pernah pake Denny Darko itu pernah nonton Iya Gue pernah nonton juga kayak gitu Itu art larinya gak ke desain grafis? Gak ke desain grafis udah beda ya Jelasnya desain ada grafis Berarti grafis itu kan grafik gitu ya Berarti bentukan visual dari sebuah teknologi Desain kan berarti mendesain dari sebuah teknologi Kalo yang tadi lu bilang itu art itu kayaknya Jadi buat netizen ini jangan sampe-sampe sepsi Antara desain grafis dengan art tadi ya Iya Harus kah desain grafis bisa menggambar manual? Harus? Wah susah deh Susah Gak enak dong jadi desain grafis Tapi emang awal mulanya lu manual dulu Iya harus manual lah Tapi gak enak dong bro Ya kalo kita gak punya komputer nih Kita punya nyapa yang still kan manual bing Emosi lu bapak ini Gak emosi Sabar pak Sabar pak Ngegas lu bapak ini Tapi gue setuju sih Memandang-mandang Pak Bro Didi ini Gak setuju Gak setuju Harus ada depan dong Ada peru dan kontra ya Peru dan kontra Itu kembali lagi sih Sepenang masing-masing Oh iya 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 Tato desain grafis Ya gila kali tato desain grafis Seni itu Seni ya Seni art gitu ya Kan dia dia ngegamer sih Gamer Ya gak mungkin badan lu Ditaro di printer Betul juga Betul juga Betul juga Ya kan Lu masukin badan lu gitu di cetak printer gitu kan Enggak juga Enggak seperti itu Ferguso ya kan Di jaman para-para jaman Di sablon ya Badan lu di sablon Di sablon badan lu ya Di fotokopi Di fotokopi ya kan Berarti Desain grafis itu Perlu bisa menggambar secara manual gitu ya Iya Ada sebuah disiplin ilmu gak di desain grafis Disiplin ilmu Disiplin Disiplin ilmu Kamu harus begini Ketika kamu bisa menghasilkan desain grafis Kamu harus begitu Kamu harus begini Itu kayaknya tata krama Ilmu Etika Etitude Etitude Disiplin ilmu itu kayak Ya lu tau sendiri lah disiplin ilmu Kayaknya Bebas sih Tika Gak ada desain Disiplin ilmunya Gak ada Berarti orang desain grafis gak ada yang disiplin dong Dalam keilmuannya Absurd gitu Berarti lari absurd dong Abstract Abstract Ya kalo pemula sih ya bebas ya Dia mau desain seperti apa bebas Tapi kalo udah mau tingkat Lebih lanjut Itu kan ada kayak aturan-aturannya gitu ya Hmm Jadi untuk warnanya tuh gak boleh kontras gitu ya Bahannya udah gelap nih Tulisannya gelap lagi tuh Kan gak keliatan Jadi harus ada Itunya juga Ada aturan ya Ada disiplinnya juga Apa keuntungan mendesain dengan bantuan komputer Dan apa keuntungan mendesain dengan Handmade Handmade tuh kayak tangan Tangan ya Kalo komputer kan banyak efeknya bih Oh iya Banyak efeknya Bisa kita pake tuh Kalo handmade kan terbatas Nah contoh kayak Ya tadi tuh Kayak pengsil Nah pengsil ini gak bisa kita kasih efek Dia kayak Tapi kan dia udah ada teknologi Tau kan yang udah ada teknologinya tuh loh Ada kan teknologinya Yang ini Oh yang Dia tinggal pake penapa gitu kan Tinggal warna tinggal dipijik gitu Kalo Pokoknya bedanya dengan handmade dengan Moss dah Kan Lebih sering kita pake moss Mana yang lebih Lebih Tanyaannya gimana? Handmade sama Keuntungan Perbedaan sih sebenernya Kekurangan ya Kekurangan menggunakan moss dengan handmade Oh moss sama handmade Iya Gue lebih spesifikin lagi Biar dapet jumlahnya Ya lebih handmade Nah emang bener Lebih handmade sih Kalo moss kan Apa ya Kalo ibaratnya kita gambar gak Terbiasa dengan menggunakan moss Kan agak kaku gambarnya Iya iya Kalo handmade kan kita Lebih luas gitu Hmm Lebih lembut Lu bisa tarik garis lurus gak kok? Kalo pake pulpen gue kayaknya gak bisa Misalnya lurus gini loh Gitu Kayaknya gak bisa deh Berarti mata lu slinder Gak tau juga Mau kalo pake komputer Tetap pake moss bisa gue Eh Ngaruh gak sih Orang desain grafis tuh semua pake kacamata Eh Jawab lah Master desain grafis Emang desain grafis harus pake kacamata ya? Gak juga sih Tapi lu pake kacamata Ini baster Tapi rata-rata 75% Orang desain kita Abis itu memakai kacamata Ini kita pertanyaan nyeleneh loh Iya emang tapi emang lu Tadi kan pertanyaan-pertanyaan formal Udah Sekarang kita percayanya agak nyeleneh Biar temen-temen menghibur juga Rata-rata desain grafis tuh pake kacamata ya? Ya tergantung dia Kan depan kamu komputer mulu dong Lu main PS aja kacamata kok Jadinya Tergantung dia Kesehariannya ya Kalo dia menggunakan komputer itu kan Ada radiasi tuh Oh iya Murusak Janin gitu Enggak ya Kira ngusak janin ya kan Indra mata kita Oh indra penglihatan ya Bukan indra mukman Eh Lo penasaran gak Paling gede seorang desain grafis tuh gajinya berapa sih? Paling gede paling gede gajinya 5 juta mungkin? Bisa lebih Bisa lebih Berapa? Bisa sampe 100 juta Sampai 100 juta Apa? 100 juta 100 juta? Itu duit semua Jadikan thumbnail ya Jadikan thumbnail ya Jadikan thumbnail ya 100 juta Chris Jadikan thumbnail ya Gaji seorang desain grafis bisa sampe 100 juta Dimana itu? Di Arab kah? Atau di Indonesia? Kalo di Indonesia untuk desain grafis ini masih dibilang Murah ya untuk harganya ya Boah Berarti kurang menghargai Kurang menghargai Berarti Pernah udah ngerti pasal dulu UUJ dan undang-undang Dari desain grafis? Sebenernya itu larinya ke pasal ini ya Hak kasasi manusia untuk Gak mau bekerjaan gitu ya Jadi biar ada perlindungan ya gitu Itu ya UMKM sih Dasar UMKMnya Jadi 100 juta Itu dimana beritanya? Iya itu di luar negeri Di luar negeri Pernah baca beritanya? Saya pernah Ya itu Desain logo Temen lu sendiri? Iya Temen lu sendiri? SMA Temen lu SMA sendiri? Albet namanya Albet Itu dia desain logo Kata dia pernah dicerita Kalo di Indonesia ini Harga kurang Apa ya? Iblannya masih murah gitu loh Tapi hasilnya bagus Hasilnya bagus Kalo di luar negeri Ya itu Bisa sampe 100 juta harganya Si Albet itu temennya Jadi luar biasa banget ya temen-temen Kita bisa melihat temennya dari Kak Bro Didi ini Dapetin nilai 100 juta 100 juta Dia bisa langsung umroh kayaknya ya Kayaknya itu bisa bikin rumah sekarang Bikin rumah Beli mobil Keren bro Pengen di belajar sama kamu Ya main aja ke rumah Dia jual jasanya dimana? Kalo jasanya Masih rahasia Gak disebutin Wah Itu yang penting Belajarnya gak penting Jual jasanya kemana dia Situs mana gitu Tapi kasih bocoran dong Dia itu ada di luar negeri Di bagian mana? Arab Saudi kah? Turki kah? Palestina kah? Ya di Eropa Asia itu Eropa Asia Jadi buat netizen yang ingin Mencumpai temen dari Pak Bro Didi ini Silahkan ke Asia dan Eropa Eropa Karena kita gak ngerti nih Kita link Facebook ini juga Kita gak kasih tau Iya 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 gak tau juga Tapi gini Gue mau nanya Kalo Kita belum kasih tau nih Emang di etek itu Ada jurusan desain grafis? Ada dong Tadi waktu awal kita bacakan nih Oh ada? Ada Wah Sepertinya ada bapak ini Udah kita jadikan model ya Weee Master dari desain grafis Sedangkan tumba nya sendiri nih Dari sini nih Operasi desain grafis Iya Ini bapak Pak Bro Didi Harjol ini yang mengajarnya Jadi buat kalian Sekali lagi yang berminat Ingin menguasai ilmu desain grafis Ingin menguasai ilmu yang tentang Apa tadi itu? Untuk Biosur Pecatan Silahkan gabung di etek Dengan Uang pendapatan 150 ribu rupiah Murah atau mahal? Dan juga ada potongan cashback bagi mereka Yang ngajakin temennya juga Iya Ngajakin saudara-saudaranya Untuk bisa belajar disini tuh ada potongan juga ya Ada potongan juga Potongan udah dapet markian disini juga ya Bahkan kita adakan biasiswa Jika kalian mau berminat ikut Biasiswa Jalur prestasi Jika kalian dapat nilai 98.5-100 Jika kalian mendapatkan Mendapatkan Diskon 50% Untuk potongan Harga Hmm Selain Kalau untuk harga nomor Harganya Nanti bisa kita hubungin Lewat Facebook kita Atau RWA kita Ya 0821 706 Atau 0822 8028 378 9 Dan juga Dan juga yang ngajar itu ada Pak Didi Didi saya yang grafis Ada Pak Amos Sebabnya Youtube Monetes Youtube Monetes Saya menyebut diri saya sendiri ya kan Ada Niko juga Sebagai komunikasi skill ya Betul Berarti yang ngajar itu Kompeten semua Tepuk tangan dong Buat kita semua Yeah Satu hal Ini sih sebenernya masih banyak banget yang pengen gue bahas tentang Design grafis itu sendiri Ya kan Persiapkan diri anda Pak Didi Silahkan Jawab dengan Spontan Kita masuk ke Alias cepat Kita masuk ke sesi Spontan Wow Oke Siap Oke Mister Didi Anda adalah seorang Ngaja Di attack ya Kalau di rumah sebagai Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Bapak Bapak Jadi buat yang disini dengan Joglo Jangan menyesal Ini dia Pak Didi Ariondo ini sudah mempunyai anak dan istri Betul ya Pak Didi Tapi rencana dia akan menambah istri lagi Dalam jangka waktu dekat ini Enggak Oke Next Jut Abdomos Oke Pak Didi ada rencana untuk menikah lagi? Enggak Yakin? Oke 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 Jika saya tidak menjadi seorang desain grafis Maka saya akan menjadi 5 4 Atau dropshipper Dropshipper Hah? Freelancer atau dropshipper Dropshipper Berarti dia ada Jual produk Tuga Apa itu produknya? Produknya kayak biasa Desain tadi itu? Oh iya Oh Ya ada juga sih kotak dalam bentuk Itu secara pribadi itu? Lo menanya gak pertanyaan ini Detektif Gak gak Gue sudah cukup banyak tanya Iya Anda memilih 5 juta Gaji Tapi menyenangkan sebagai seorang desain grafis Atau cuma 500 ribu tapi anda bisa bebas? Perbandingannya jauh gak sih? 5 juta 500 ribu 5 juta Yakin lu? Tapi hidup lu penuh dengan tekanan Apa-apa disalahin gitu Ya karena tergantung kebutuhan juga Kalau kebutuhan kita gak cukup hanya 500 ribu Tapi emang kayaknya emang betul sih pap Coba dilihat dari budilah sosnya dari pak Didi ini Ini jahat lu Next Next Oke Anda lebih memilih Tim Atau Diri sendiri? Tim Karena bisa diajak Ya Kerjasama ya Maksudnya Ada timbuk Apa kan? Zona aman atau spekulasi? Zona aman Zona aman Gak suka pening pala jadi ya? Apa yang anda takutin jika dalam hidup anda dititik? Ibaratnya kayak 5 4 Close 3 2 Ya kayak menderita lah gitu lah Ibaratnya gak punya duit Lebih banyak hutang lah Ibaratnya seperti itu Twin Ya itu yang paling saya takutin Wah banyak hutang ya Kayaknya Iya tapi malah perjalanan hidupnya malah banyak orang yumutang sama Didi Contohnya dulu てng ngutangin pulsa PLN Termasuk gua juga degree sama mutang sama mister Didi Terus Plusa listrik Iya Iya Tapi dia yang sering ngutangin orang dia juga takut di Ini juga ya Oke Lu lebih senang di bidang kurikulum Desain Grafis atau Digital Marketing? Desain Grafis Desain Grafis atau web programming? Desain grafis Desain grafis atau istri Istri lah Istri Istri Kalo istri ga urus gimana Lebih kayak istri Terat dia Tapi ketika lu jawab Desain grafis bisa juga Ketika lu maling Desain grafis atau Kan jawaban spontan Gak boleh mikir Cepet Selain desain grafis Minat apa lagi Minat ya kayak video editing Minat sebenernya Dropship jualan barang Sama P2 itu aja sih Ada lagi apa mungkin kita Tutup sesi kita atau gimana Mungkin Untuk Ada pesan apa saja yang harus disampaikan Tiga tips dong menjadi seorang Desain grafis Oke untuk tipsnya Jangan lupa kalian Bahagia untuk Berkarya ya Walaupun kalian punya seni Yang biasa aja itu harus kalian kembangkan sendiri Kemudian Jangan lupa kalian selalu mencoba Walaupun hasilnya jelek Terus dicoba Ketiga gue aja Jangan lupa daftar di ITK Karena di jurusan desain grafis Kamu akan diajarkan mengenal cara desain grafis Itu adalah tiga tips Bagaimana caranya menjadi seorang desain grafis Yang baik dan benar di tahun 2021 ini Langsung saja daftarnya Langsung saja daftarnya di 0821-2706-6400 Atau di 0822-828-3789 Dengan uang pendaftaran Rp 150.000 Itu Dengan anda mendaftar sekarang juga Anda bisa memperbesar peluang anda Untuk mendapatkan sesuatu yang menarik Dalam sebuah desain grafis Anda juga mendapatkan cashback Dan bonus uang kembali Bagi anda yang benar-benar merasakan nanti Sesuatu yang pasti akan kita berikan nanti Dan apalagi Niko? Ada juga dapatkan juga Beasiswa yang nilai 50% berupa upotongan harga Dari harga normal menjadi harga 50% atau setengah harga Untuk harga sendiri itu Bisa bayar secara langsung di 0821 itu Dan selanjutnya apalagi? Untuk 10 pendaftaran pertama yang tercepat Akan mendapatkan uang pulsa dan cashback Bagi mereka yang beruntung diundi secara acak Oke? Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan Buat teman-teman semuanya Cek di deskripsi Cek di apa? Di bawah ini ya Cek di sini Contact person Kalau kalian pengen masuk jurusan desain grafis Kalian hubungin Di situ ada nomor admin marketingnya Bernama Mr. Niko Dan silahkan kalian bertanya-tanya Dan hubungin di jam-jam kerja Itu lebih bagus ya teman-teman ya Mungkin kita ucapkan Itu aja ya Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak Bapak-bapak Bapak-bapak